Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di gini sekarang saya pengen ngasih tau tutorial Teman-teman gimana caranya pengkinian data di JMO Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini saya mau ngasih tutorial ya Tentang gimana caranya pengkinian data di JMO Kan banyak nih dari teman-teman semua yang katanya itu Banyak gak bisanya ya di pengkinian data Nah pertama itu prosesnya mungkin sama ya langkah-langkahnya itu Langkah pertamanya teman-teman pergi ke menu pengkinian data Terus ngisi nomor kan nomornya itu ada beberapa nomor yang dibintangin kan Nah disitu itu teman-teman nih bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang mau cari JMO Harus mesti kuduk banget itu nyari di HRD nya Karena saya udah coba nanti saya kirim ya Sekarang misalnya saya udah coba hubungi Facebook gak jawab Twitter gak jawab DM Twitter Dijawab tapi lama Nah itu semuanya juga dibilang harus ke perusahaan masing-masing Nah setelah itu Setelah dapet semuanya Terus masalah keduanya itu teman-teman di verifikasi muka kan biometrik Nah itu sebenarnya caranya Kalau saya ya triknya saya sekali coba langsung berhasil Alhamdulillah triknya itu Bapak-bapak di depan itu harus pakai flash Terus muka itu kan ada di lingkarannya Nah itu satu muka full harus kelihatan semua Nah jadi Dengan cara itu Alhamdulillah saya langsung berhasil tuh Jadi cahayanya cukup Terus juga muka kelihatan semua Mata juga harus tegas ya Gak boleh sayuk atau apa Soal rambut Penampilan yang lain itu gak terlalu masalah ya Alhamdulillah saya langsung bisa sekali Terus isi data Isi data berikutnya itu Data pribadi ya Data pribadi kayak misalnya NPPP kalau ada Terus misalnya alamat Alamat saudara atau kerapat yang bisa dihubungi darurat Nah disitu nanti setelah itu Dikirim datanya Nah Alhamdulillah Saya tadi kurang lebih 5 menit langsung berhasil Itu datanya Nah mungkin dengan cara itu Bapak-bapak ibu-ibu sekalian bisa Dicoba ya Nah ini cara begini ya teman-teman Ini latar belakang harus putih Terus muka harus kelihatan Ini saya pakai flash nih Disini pakai flash Nah terus diginiin ya Nah insyaallah berhasil ya teman-teman Nah ini bukti dapet email berhasil ya teman-teman Ini gak nyampe 5 menit setelah penaftaran tadi Nah ini bukti cat dari BPJSnya teman-teman ya Mau dipakaiin kayak gimana juga gak apa-apa bisa Dimintanya harus lapor ke HRD tempat perusahaan teman-teman bekerja sebelumnya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!